Baik, sudah bergabung bersama kita juga, sudah ada Mas Heru Dewanto, Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud. Mas Heru, sudah join ya Mas? Selamat pagi. Ya oke, tapi saya mau ke Bang Daniel Johan dulu. Bang Daniel, ini nampaknya kemarin, ya selamat pagi, terima kasih waktunya. Bang Daniel, kemarin nampaknya juga banyak respon positif begitu ya terkait debat Caimin kemarin. Namun, ada juga beberapa pertanyaan dari paslon lainnya yang juga nampaknya tidak dijawab secara clear oleh Caimin. Tanggapan dari Anda seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Pertama, Alhamdulillah kami berterima kasih kepada segenat netizen, ya kaum milenial, yang selama ini sudah sangat memberikan dukungan moral kepada pasangan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Rasa sayang, rasa cinta mereka itu luar biasa. Nah, sehingga mereka itu menjadi kekuatan moral. Bahkan sampai memberikan pilihan, akan diculik ke rengas dengkok atau dikasih videotron. Nah, sehingga penampilan kemarin kalau dianggap prima itu adalah kemenangan semuanya. Khususnya menjadi kemenangan juga untuk netizen. Nah, sejumlah pertanyaan yang kalau kami lihat, hampir semua yang ditanya dijawab dengan baik oleh Caimin. Lithium vero yang boleh dijawab juga salah satunya. Iya, iya, iya. Lithium, ya mungkin saking seriusnya membahas visi, kelewatan lithium-nya. Jadi overall nampaknya Caimin kemarin sudah cukup menjawab pertanyaan semua paslon begitu ya. Dua paslon-nya ini yang... Ya, sangat bagus mengartikulasikan substansi ya. Baik visi maupun visi dari pasangan Amin ini. Kalau dua paslon lainnya Anda menilai cukup menjawab nggak pertanyaannya Caimin? Tidak terlalu, khususnya Mas Gibran ya. Saya nggak tahu ya, ini apakah strategi dari tim atau memang menjadi karakter aslinya Mas Gibran. Tetapi kalau misalkan ini dianggap strategi, tapi kok rasanya respon dari yang sejauh yang ada sekarang cukup lumayan negatif gitu ya. Jadi buat kita juga surprise. Tapi ya biar masyarakat yang menilainya. Oke, Mas Daniel. Sebelum saya pindah ke Mas Heru Dewanto nih Mas Daniel. Apakah... Saya mau minjam kalimatnya Gus Imin ya, Caimin ya. Nggak bahaya tah? Nah, itu loh. Ada menyinggung-nyinggung soal ijazah palsu. Ada menyinggung-nyinggung soal mahkamah konstitusi. Ada juga menyinggung-nyinggung apa lagi, Tih? Soal beberapa hal lainnya lah ya, begitu ya. Notabene adalah, Caimin kan masih berasama juga dengan koalisinya Jokowi Dodo nih. Dan juga Kiai Maruf Amin. Nggak bahaya tah? Ya, yang membedakan adalah itu dilontarkan oleh Caimin. Mungkin kalau orang lain menjadi bahaya. Tapi kalau Caimin karena seorang humoris, seorang santri, akhirnya ya mudah-mudahan ya aman-aman saja. Oke, saya mau ke Mas Heru. Mas Heru tanggapannya Mas Heru, kemarin ada pertanyaan yang dirasa tidak dijawab oleh Prof. Mahfud dari KUBU 02. Akhirnya Prof. Mahfud nyatakan itu pertanyaan recehan, tidak perlu dijawab tanggapannya. Terima kasih. Karena kesepakatan yang sama terhadap Prof. Mahfud di situ. Tidak ada yang belum baku diperbacakan dari chat GPT ini. Green inflation isn't widely recognized economic terms. If you are referring to inflation driven by environmental factors or policies promoting sustainability, it is not a standard term, but could be a concept discussed in the context of green initiative impacting economic friends. Artinya memang belum menjadi term yang baku di dalam ekonomi. Karena itulah Pak Mahfud yang menjawab tidak perlu direspon. Saya rasa itu jawaban yang cukup fair. Jadi menurut Anda ini pertanyaan jebakan untuk Pak Mahfud atau bagaimana menurut Anda? Ya, namanya juga dalam debat. Mungkin ya, Mas Kipun tidak bisa menjawab gitu. Tapi ya, Pak Mahfud toh menjawabnya dengan tepat juga. Karena memang ini belum menjadi istilah atau definisi yang baku di dalam ekonomi. Oke, Mas Heru. Tapi apakah, seharusnya begini juga kan. Dalam paparan tadi malam pun juga kan itu kan dipetonton oleh publik begitu ya. Artinya dalam konsep gagasan PC misi itu seharusnya juga tertuang juga. Dan Pak Mahfud itu bisa juga menjelaskan. Karena ada semacam kayak contoh-contoh seperti kayak demo di Perancis dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan sih tidak terjadilah. Nah, momen itu tidak dimanfaatkan oleh Pak Mahfud. Untuk setidaknya mungkin menjelaskan gagasan PC misi terkait dengan istilah green inflation ini yang memang belum baku juga. Pak Mahfud kan sudah menjelaskan sejak awal segala macam yang terkait dengan energi, pangan, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kami atau Pak Mahfud dan Mas Ganjar melihat debat ini adalah suatu wahana atau media untuk menyampaikan gagasan-gagasannya agar dapat dimengerti oleh masyarakat. Ini bukan media atau tempat kita adu pintar gitu ya. Karena kalau tempat kita adu pintar bukan di media semacam ini. Media semacam ini kan bukan tempat adu pintar, tapi tempat untuk menyampaikan gagasannya supaya masyarakat mengetahui apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan visi-visi kami. Nah, kalau adu pintar itu tesnya panjang gitu ya. Tes panjang itu misalnya dari perjalanan sekolah, video dari SD, SMT, sampai S1, S2, sampai S3, sampai profesor itu namanya adu pintar namanya kan. Tapi kalau di sini bukan di situ tempatnya. Nah, kemudian kalau kita bicara soal pemilihan pemimpin tertinggi di negeri ini, kita kan tidak hanya melihat apa yang disampaikan dalam satu debat, dimana dalam debat sebut kan bisa saja orang belajar, orang menghafal dalam waktu satu hari atau dalam waktu satu minggu. Mempersiapkan sebuah debat. Tapi yang dilihat dari seorang pemimpin atau calon pemimpin tertinggi di negara ini, ini kan kita harus melihat track record-nya, perjalanannya, kemudian komitmennya dan sebagainya. Jadi ada hal panjang harus dilihat pada saat kita memimpin seorang pemimpin negara yang tertinggi. Oke, Mas Emil ada counter? Menurut saya yang paling penting itu kita memastikan bahwa semalam ini jelas, paslon 1 dan 3 itu benar-benar mengkritik dan tidak ingin melanjutkan arah kebijakan dari Pak Jokowi. Itu jelas, semakin jelas, semakin terang beneran. Banyak sekali, dari mulai reforma agraria dibilang salah arah, dari bilang pangan, dari bilang masalah energi hijau. Nah, ini yang paling penting maksudnya. Bahwa pada saat kita beradu negosiasi di tingkat global, itu benar-benar butuh kegigihan untuk mempertahankan posisi Indonesia. Misalnya, kita tidak mau lagi ekspor barang mentah. Habis kita dihajar melalui WTO, tapi kita tetap firm. Sehingga akhirnya kita bisa menjaga nilai tambah di dalam negeri. Nah, kenapa greenflation atau LFP ini bukan pertanyaan gimmick? Kenapa? Karena apa? Karena tadi penting bahwa ini adalah arah. Kita bicara peningkatan penerima negara dari 3 miliar dolar menjadi 33 miliar dolar. Artinya kita bicara hampir 450 triliun penerima negara. Tapi kurang dijelaskan kemarin oleh Gibran. Waktu, tapi ini yang paling penting top of mind. Masyarakat ingin tahu pada saat sebuah isu dilempar, yang ada di top of mind pemimpinnya apa. Karena ini paling penting, yang ada di top of mind Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran adalah kehati-hatian dalam menerapkan prinsip hijau. Kita akan ambil elemen energi atau ekonomi hijau yang kita punya komparatif advantage, keunggulan komparatif. Karena yang kita pertaruhkan nasib 270 juta rakyat. Jadi meskipun debat itu seperti, mungkin Pak Mahfud sendiri di press conference menyampaikan, saya nggak jawab pertanyaan Mas Gibran, saya bilang recehan, itu gimmick. Jadi, dan saya senang melihat Pak Mahfud juga ikut menikmati. Artinya apa? Bahwa kita pengen publik, jangan ngantuk loh pas dengerin ini. Ini penting, jangan ngantuk. Lihat tiga pemimpin ini, lihat substansinya, kebijakan mana yang ada di arah yang benar. Itu yang paling penting. Di segmen berikutnya dong, saya ingin memberi contoh waktu Prof Mahfud juga gini. Saya juga lihat, nggak ada tuh jawabannya. Tapi nanti Bang Ege boleh tangkapi. Tadi pernyataan dari Mas Emil terkait, ini cukup jelas, satu dan tiga ini apakah tidak akan melanjutkan nantinya program-program Pak Jokowi. Nah, menarik ya? Nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya tetap bersama kami.